selamat menikmati dalam perjalanan waktu material learning itu akan kemungkinan akan muak dilupain gitu aja nah hal itu yang jadikan sebuah learning baik itu training maupun workshop itu malah jadi sia-sia so teman-teman sekalian dari video kedua ini kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana membuat metode pembelajaran yang memorable bagi peserta training dan secara jangka panjang itu bisa bisa long life diingat insightnya bahkan mereka bisa share yang lain kepada orang maka kita harus tahu teman-teman sekalian prinsip-prinsipnya so katanya jika kita melakukan satu action tanpa prinsip itu akan sia-sia tapi actionnya kita bisa create sendiri ketika kita bisa meyakini prinsip dan kita bisa melakukan prinsip-prinsip itu meyakini dan juga melakukan prinsip-prinsip itu jadi hari ini saya mau sharing kepada teman-teman tentang dua prinsip penting banget teman-teman sekalian supaya nanti kita mudah paham dan bisa mengaplikasikan strategi yang akan diberikan di kuliah online ini teman-teman yang pertama metode pembelajaran saya mau definisiin dulu ya metode pembelajaran itu apa sih metode pembelajaran itu proses penyampaian materi atau keterampilan kepada peserta ajar peserta training kita yang dilakukan secara sistematis dan teratur dengan tujuan dan harapan ada perubahan atau peningkatan mutu serta kompetensi nah teman-teman metode pembelajaran ini perlu ditambahkan gitu ya tambahkan tadi yang pertama adalah metode pembelajaran yang kedua memorable memorable kan kita sama-sama tahu itu bahasa inggris yang artinya mudah diingat mudah dikenang berkesan gitu nah jadi kalau kedua kata itu jadi dijadiin satu jadi metode pembelajaran yang memorable itu definisinya gini berarti suatu proses penyampaian materi atau keterampilan yang mudah diingat yang menancep kuat dalam memori peserta dengan tujuan terjadinya peningkatan mutu atau kompetensi secara jangka panjang nah teman-teman sekalian yuk kita bahas prinsipnya kalau kita sama-sama meyakini konteks secara definisinya yang pertama teman-teman sekalian perlu diingat perlu diakini dan perlu teman-teman resapi bahwa yang menyenangkan pasti bertahan lama itu prinsip pertama yang menyenangkan pasti lebih bertahan lama teman-teman sekalian kejadian emosi itu biasanya tersimpan lebih lama ada faktor emosional disitu daripada kejadian gak ada gak ada muatan emosi sama sekali misalnya gini kenangan masa kecil yang menyedihkan itu bisa ke bawah sampai kita sekarang bahkan kenangan buruk itu bisa menghadirkan fobia yang sampai sekarang orang bisa ingat banget ada yang fobia balong kucing itu adalah satu momen ada ada muatan emosinya disitu ada kecil ketika ditakutin sama kucing atau kucing keinjak momen beberapa detik itu ada emosinya bahkan sampai sekarang dia bisa jadi takut kucing ya banyak itu yang balon dan seterusnya teman-teman sekalian begitu juga kenangan yang menyenangkan penting supaya ada supaya fair tadi yang buruk sekarang ketika kita pernah melewatkan kenangan-kenangan baru kenangan-kenangan yang menyenangkan otak kita teman-teman sekalian itu mampu menyimpan lebih lama karena ada muatan emosi sekarang lagi yang itu bisa dimunculkan suatu waktu coba deh teman-teman kira-kira pernah gak mengalami suatu momen menyenangkan yang sampai sekarang masih diingat sama pasangan kah sama orang tua kah ada ketika ada momen emosionalnya disitu itu mudah diingat ini abang Michael Sedlen bilang itu ilmuwan syaraf di University Irving Medical Center di New York City sana dia bilang saat kita bersenang-senang sel-sel otak akan menjadi lebih aktif melepaskan dopamine lebih banyak dan otak kita menilai waktu yang dilewatkan saat itu lebih lama dari yang sebenarnya wuuuuh kece banget ya jadi ketika kita melewatkan suatu momen yang membahagiakan tah kenapa kita akan rasa jadi lebih lama dan someday kita bisa menarik lagi momen itu dan kebahagiaannya muncul rasanya ada lagi pikirannya langsung muncul bahkan kadang-kadang kalau misalnya itu adalah momen makanan yang menyenangkan karena kadang-kadang air liur kita keluar untuk mengingat so teman-teman sekalian di prinsip yang pertama ya menyenangkan pasti lebih bertahan coba deh teman-teman bayangin satu momen satu kejadian yang itu ada momen ada momen emosionalnya yang menyenangkan satu pelatihan yang teman-teman masih ingat sampai sekarang kira-kira saya ketika di training ada momen emosionalnya tapi bukan yang menyenangkan itu menyayat hati gitu ya momen emosionalnya itu salah satu tapi saya ngerasain banget itu masih diingat sampai sekarang bahkan saya bisa dari A sampai Z saya bisa ceritain karena momen happiness disitu ada kesedihan disitu ada emosi yang rendah banget saat itu sampai meneraskan arah mata dan seterusnya dan ada momen saya juga ngerasain A sampai Z bisa ceritain momen itu ketika ada happiness disitu dan ada game misalnya bukan misalnya yang saya yakinin disitu yang disini di edit mas saya tambahin yang ini di edit saya ngerasain ketika ada sesuatu yang happy saya ngerasain ketika sesuatu training happy disitu apalagi sampai saya maju saya dapat feedback saya seneng itu saya ingat banget kata-kata pembicaranya saya ingat banget jadi teman-teman perlu dipikirkan kira-kira hal penyenangkan apa yang bisa saya sajikan dalam pelatihan saya sehingga peserta bisa dapatin memorable ada momen yang happy dilakukan sama peserta yang didapatkan sama peserta teman-teman sekalian prinsipnya kedua ini tolong disimpan diakini dan diaplikasikan simulasi adalah kunci efektif learning simulasi adalah kunci efektif learning sebenarnya gini sebenarnya banyak teknik yang bisa digunakan dalam melakukan pespelajaran teman-teman dalam training workshop seminar mungkin bisa teman-teman menggunakan media pembelajaran kayak video audio visual diskusi harapannya sama harapannya bisa ngasih dampak peningkatan kualitas skill ke peserta kita teman-teman ada pakar pendika namanya Edgar Dell yang melakukan riset tentang metode pembelajaran menurutnya 90% proses pembelajaran yang efektif adalah dengan simulasi dan praktikum nah teman-teman kebayang ya ada simulasi ada praktikum nah penjelasan itu diilisitrasikan sama Edgar Dell di code of experience teman-teman bisa lihat code of experience melalui simulasi peserta belajar akan terlibat peserta ajar kita peserta training akan terlibat mendapatin pengalaman rasa yang luar biasa peserta belajar berkesempatan untuk mengeksplore segala kemungkinan dan banyak insight dalam pembelajaran satu arah atau diskusi bisa mengeksplore jadi teman-teman kalau dilihat code of learning itu ada passive learning ada active learning nah melalui proses pembelajaran dengan simulasi sama halnya kayak teman-teman kayak kita kayak audiens kita itu ngerasain pengalaman langsung nah pengalaman langsung itu juga didapetin yang diperoleh sama peserta training kita dari aktivitas sebagai hasil dari aktivitas sendiri dia ngerasain momennya nah peserta juga kan ngalamin ngerasain ngerasain segala satu yang berhubungan agar mencapai tujuan gitu teman-teman coba deh kita pikirin ketika kita lagi mendelivery atau ngedesain materi apa yang bisa active learning apa yang bisa audience kita dapetin karena negasimulasi dilatih secara berolong ini kalau simulasi dilatih secara berolong teman-teman otak kita itu nyimpannya lebih lama dan ini bisa bisa butuh gimana ya bisa dipakai lah bisa dipakai di dalam pekerjaan jadi simulasinya saat ini bisa kebayang tuh teman-teman ilmu yang kita sharing itu bisa ngasih manfaat yang long live teman-teman sekalian bila kita mampu mengkombinasikan sekarang gitu ya ada dua dua prinsip yang sudah saya share kalau teman-teman bisa kombinasikan dua prinsip tadi insyaallah teman-teman bisa tuh melakukan strategi pembelajaran yang pertama teman-teman kita sesuatu yang menyenangkan pasti lebih lama pasti lebih bertahan lama prinsip yang kedua simulasi adalah kunci yang efektif dalam belajar jadi kalau kita bisa menggabungkan apa aktivitas yang dilakukan sama kita desain modulnya kita lakukan yang itu ada simulasinya yang menggambarkan kejadian kalau bisa gitu atau prototype dari kejadian sebenarnya dalam satu pelatihan plus gimana caranya supaya ada ada moment ada muatan emosinya teman-teman sekalian mungkin itu yang mau saya sampaikan sungguhnya teman-teman sekalian how to-nya teman-teman monggo bisa lakukan sendiri dan kalau namanya how to itu kan langkah-langkah praktis dan harus praktek ini saya dan tim academy trainer mendesain training for trainer game based learning jadi teman-teman kalau mau join monggo ini hasil resep yang kami lakukan mengemas learning dengan pendekatan game based learning kita bisa mampu membuat learning yang memorable yang waktu lama yang teruji berhasil alhamdulillah kasih dampak langsung ke peserta saya di moment-moment training saya saya ngedesain teman-teman sekalian ini bukan training for trainer tapi hasil dari training for trainer saya ketika mau bawa in materi training saya pikirin kira-kira aktivitas apa yang bisa ngasih simulasi dalam demuatan emosi yang melibatkan semua peserta yang akhirnya peserta benar-benar bisa ingatnya panjang dari apa yang sudah saya sampai so teman-teman metode game based learning itu alhamdulillah sudah teruji berhasil ngasih dampak ke peserta kami gitu ya teman-teman academy trainer akan memfasilitasi untuk membantu siapa aja misalnya teman-teman trainer fasilitator atau HR training center guru dosen atau siapapun yang bekerja dalam dunia latihan atau training center program yang berhasil membantu banyak orang alhamdulillah training for trainer game based learning ini buat mereka teman-teman sekalian kenapa sih kita harus gunain game based learning game based learning itu sebuah metode delivery teman-teman yang kekinian yang alhamdulillah efektif untuk pembelajaran saat ini dan teman-teman akan belajar dan berlatih tentunya berlatih sih yang paling penting disini untuk mengeksplore permainan mendesain menyampaikan secara joyful insightful dan surprising buat peserta kita dan terbukti pembelajaran permainan itu bisa dianggap sebuah metode pembelajaran training ataupun workshop yang menurut pengalaman kami itu membuat peserta semakin betah dan lagi belajar terus gitu sambil lupa mau istirahat belajar proses mengulangan repetition untuk mendapatkan pengalaman baru dan insight baru yang insightnya bukan dari kita sebagai trainer fasilitas dan dosen dan seterusnya tapi dari peserta jadi kita gak terlalu banyak ngomong gitu ya justru malah peserta dapetnya dari apa yang mereka dapetin sendiri nah setelah kami teman-teman sekalian menggaji beberapa riset dan juga menunjukkan ternyata melalui metode belajar dengan media permainan Alhamdulillah itu terbukti efektif dan memberikan dampak merangsang peserta training untuk antusias jadinya antusias untuk melakukan sehingga sampai finish dan pesan atau konten itu mudah tercerna dengan lain dibanding kita delivery yang kekuatannya hanya 20 menit mereka so teman-teman silahkan bagi anda yang belum miliki modul anda bisa dapat bahan ajar dengan games learning lalu bagi teman-teman yang ingin memperkaya konten trainingnya dengan inovasi baru insya Allah yang laku di pasaran gitu ya terus bagaimana bisa memperkaya modul penyampai dengan fun efektif dalam perasaan belajar dan setiap sesinya berdampak dan cep gitu ya setiap sesi kalau mau sadar peserta munggu teman-teman training versi 13 learning ini cocoklah buat teman-teman kalau teman-teman misalnya dosen atau guru gitu menciptakan suasana belajar yang atusias supaya dimedati sama siswa menyederhadakan menyederhanakan teori-teori belajar menjadi alat bermain yang fun mudah diingat dalam ingatan siswa salah satu masalah kita adalah ketika kita sebagai dosen atau guru menyampaikan sesuatu yang masih diawang-awang gitu ya siswanya masih bingung ini sebenarnya buat apa teori-teori itu bisa nanti membantu mereka untuk memudah memudah tentunya juga merasa mengingatkan siswa untuk menggali lebih banyak materi-materi pelajaran dan yang terakhir mungkin menerjemahkan teori-teori pelajaran aplikasi yang mudah diingat sama siswa so alhamdulillah teman-teman sekalian sebelum saya akhiri video kuliah online ini teman-teman masih ingat ya dua prinsip bagaimana membuat metode pembelajaran yang memorable secara jangka panjang apa aja itu yang pertama yang menyenangkan sesuatu yang menyenangkan pasti lebih bertahan lama dan yang kedua adalah simulasi adalah kunci efektif learning so teman-teman yuk teman-teman desain lagi modulnya buat sesuatu aktivitas yang anda hubungan dengan simulasi efektif learning dan di dalamnya itu sesuatu yang harus menyenangkan dan teman-teman ingat juga dua prinsip itu akan powerful akan berdampak secara langsung bila dilakukan dengan pendekatan gamers learning silahkan bagaimana cara menggunakan metode gamers learning dalam program training for trainer gamers learning teman-teman akan dilatih secara yang aplikatif so terakhir dari saya saya tunggu teman-teman di training for trainer training for trainer gamers learning saya Ewing semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sukses mulia